Wah, ini pusing ya. Tanjiro dulu beda dengan Tanjiro yang sekarang. Katanya fragile sampai packing kayu, coy. Boxingnya pake pernafasan total, friends. Kepala si laba-laba. Siapa namanya? Come on, kita rakit di dalam range. Dulu kita pernah unboxing Magic Cube, friends. Agak jelek. Semoga ini fantasy studio better. Dari namanya sih kurang meyakinkan, coy. Unlicensed, of course. Ini apa, coy? Kita dikasih rot besi. Kepala naga lagi, coy. Wah, yakin, friends. Tanjiro di the next season, dia bakalan lebih sadi sih. Kemarin aja lawan si Ume, dia udah berserk gitu, friends. Thank you so much buat SpencerToys.id yang pengen beli ini. Atau next Resident Animal, kalian boleh follow Instagram-nya, friends. Let's go! Kita bakalan rakit. Jangan lupa bantu subscribe menuju 2 juta. Bisa? Come on. Kesan pertama, cukup meyakinkan, friends. Base-nya sama naganya, dia nyambung. Udah gitu, di packaging-nya agak niat. Dililit pakai busa gini, supaya nggak ada yang patah. Karena overall, ini statue, dia itu clear, transparent resin, friends. Woh, gelo, friends. Dari sini, berakhir di kepala naga. Kalau gue lihat, ini bahannya dari clear, transparent resin yang pure. Makanya cukup berat. Keren, efeknya itu kayak api, friends. Ini kayak ngoku atau Tanjiro, ya? Bagus. Kita bisa lihat ada gradasi dari kuningnya, orangenya, merahnya, sama bening, transparent resin-nya. Ini ada efek sedikit batu-batu yang udah terkena cahaya, ambience dari apinya. Ya kan? Ini statue dominan api, friends. Ada sedikit batu-batu yang terbawa. Cakep ya. Efek apinya itu lebih ke arah orange, bukan merah. Ini sini. Atau bukan api, ya? Jangan-jangan ini matahari, friends. Tanjiro itu kan dia matahari, coy. Kalau rengoku baru api, men. Masih dapet clear, transparent resin. Ini berat, tapi kalau dipukul-pukul dia agak kayak plastik, friends. Biasa kalau resin itu dipukul-pukul dia kayak kristal bunyinya. Unik, ya? Mungkin ada bahan baru yang gue nggak tahu apa. Antara resin dengan plastik yang harganya mungkin di bawah harga resin, deh. Tanjiro-nya, friends. Satu per enam scale. Gila! Yang paling gue soroti di sini adalah jubah. Kotak-kotak ciri khas pendekar Hunter Demon gini, ya? Warna hijau dan juga warna hitam. Dia ada teksturnya, friends. Kemudian setiap warna di-scope ke dalam, tuh. Ada sedikit warna-warna apinya. Cakep, ya? Ada robek-robeknya di bawahnya. Keren, 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 keren. Sedangkan jubah yang warna coklatnya, dia polos. Nggak ada teksturnya. Cuman main gradasi shading warnanya doang, lah. Wah. Wih, ada tulisannya, friends. Di belakang, tuh. Kelihatan. Ini sarung katana-nya, bebernya. Cuman memang poin gue agak kurang rapi di bagian ininya, friends. Kaos kaki. Hunter-nya. Apa namanya ini, ya? Ini kayak alat-alat Shinobi Ninja gitu lah. Perban-perban gitu. Kalo gue perhatikan, dia ukirannya kurang rapi sedikit aja sih. Selebihnya ini oke banget, friends. Posenya? My man. Ini lagi nempel di sini nih. Nah, pelan-pelan. Eh, dan dia lagi lompat, friends. Oh, kaki kiri nempel ke belakang. Kaki kanan dia nempel ke sini nih. Nah. Aman, aman. Oke? Bagus. Seringkali ada studio yang numpuk kakinya cuman sebelah. Ini dia numpuk kakinya dua, friends. Wih, gokil, friends. Nyalanya sampai ke atas, coy. Itu artinya di Nagasini-nya, dia ada LED-nya, men. Cakep, cakep, cakep. Udah, matiin dulu ya. Setelah pasang Tanjiro-nya, baru pasang efek kobaran dari apinya lagi, friends. Yang ini, di sini. Jadi dia kayak muterin si Tanjiro. And then, yang ini. Satu lagi, dia di sini, friends. Nah. Wuh. Ini apinya berkobar banget sih. Nah, coba-coba nyanyain lagi sekali ya. Berdasarkan, berdasarkan. Hello, ya. Magic Cube lewat, friends. Itu dikasih dua set tangannya, friends. Satu yang lagi nge-pose. Lumayan. Ada ukiran-ukiran dari ruas jarinya dan kukunya. Yang satu lagi, megang Nichirin-nya, friends. Menarik, karena Nichirin-nya dikasih dua. Satu, Nichirin Tanjiro. Yang warnanya hitam. Ini udah hilang. Dibawa sama si Akaza, friends. Karena ini diambil dari scene di season pertama tuh. Pas dia lawan si Rui. Yang menarik, satunya lagi. Kita dikasih Nichirin-nya si Rengoku-san. Iya kan? Tuh. Aneh, friends. Kita bisa pasang dua, friends. Tapi janganlah. Kita sesuaikan dengan di filmnya. Coba ya. Kita pasang. Nah. Tangan kirinya. Sini. Kemudian Nichirin-nya. Kita. Wih, ini Nichirin-nya besi, friends, by the way. Dia die-case. Misalkan kita bisa ganti pake yang dua-duanya lagi nge-pose gini nih. Nah. Suka yang mana? Bagus pake ini kali ya. Nichirin-nya. Uh. Ini kepalanya si Tanjiro, friends. Satu yang battle damage. Udah berdarah-darah. Satu lagi yang belum. Yang ini kurang mirip. Yang ini lebih mirip. Iya gak sih? Keren karena anting-nya. Dia sesuai dengan di animenya. Kayak bendera Jepang gitu, friends. Untung gak potong. Ini di dalam box udah kayak gini, coy. Edahan sih. Kita pasang yang ini ya. Nah. Ini. Dia di. Wow. Kalau gak dipake, kita pun dikasih bass-nya, friends. Oh. Jadi lumayan lah. Masih bisa majang. Oh. Kita dikasih Nichirin yang potong. Karena. Di episode yang kali ini. Ketika dia menebas kepalanya si Rui. Dia pake katana yang udah potong ini, friends. Dia nempel di. Wah ini agak horror, coy. Horror dalam hatian. Ini majang kepalanya doang disini nih. Liat. Tuh. Agak disgusting. Karena netes-netes darah gitu, coy. Jadi. Kalau kita mau pajang kepalanya si Rui. Nichirinnya. Ganti. Pake yang. Potong nih. Lagi nih. Oke. Tanjiro Kamado, friends. Ya. Keren. Buatan fantasy studio. Better daripada yang magic cube. Nyalanya itu yang bikin gana sih. Dari ujung bawah sini. Dia menjalar sampai ke leher naga. Berakhir di kepala naga, friends. Dan kerennya LED stripnya tuh gak keliatan, coy. Gak ada tuh. Jadi kayak lampu bersinar entah dari mana gitu, men. Keren sih. Nyumputinnya bagus, friends. Dan ternyata ini kepala si Rui. Kita bisa copot. Udah gitu. Ini, friends. Yang tadi gue kira lilin buat kita ngepet. Ternyata ini buat si Rui, friends. Memang gak ada yang instant, coy. Semuanya kudu bekerja, coy. Supaya dapet uang, ya. Tuh, sebelahan. Kayak penganten. Nah, yang polosnya ini kita dikasih batunya, friends. Jadi buat kita pajang beda opsi gitu lah. Siapa tau kan ada yang jijik ya. Ngeliat kepala kepegel gini. Bisa ganti pake efek batu-batunya. Udah gitu, ini pedangnya, friends. Yang semula gue pikir si Rengoku. Bukan ternyata. Rengoku ininya, friends. Efek apinya. Atasnya ini beda, coy. Setengahnya warna krom. Setengahnya hitam. Ada corak-corak. Gerigi-gerigi gini. Ini perpaduan Rengoku, Tanjiro, sama si Inosuke, friends. Ini gak tau clue buat di next season. Atau hanya kayalan dan fantasi. Gak tau. Kayanya sih fantasi lah. Namanya juga fantasi studio, friends. Jadi semuanya serba fantasi, coy. Pake remote, coy. Cina, coy. On. Tuh. Coba mode ya. Ada berapa mode ini kira-kira nih. Oh, ini nyala biasa. Nyala biasa pun terangnya kita bisa atur, friends. Ini 100%. Yang ini 50%. Yang ini 25%. Tuh, agak redup ya. Kemudian, coba kita mode lain. Oh, ini kedip-kedip. Kedip-kedipnya bisa dipercepat, bisa diperlambat. Tercepat. Tuh, dugem. Oh, ini pusing ya. Tuh. Tampaknya, lainnya juga pusing. Ini pusing, friend. Ini kayak nge-blitz-nge-blitz gitu muka gue, men. Kita kurangi cepatannya. Tuh, kedip-kedip. Coba mode lainnya. Oh, ini yang lebih kayak nafas gitu, friends. Jadi dia smooth. Ya. Kalau smooth, cepatnya gimana gini-nya? Oh, tetap lebih smooth daripada yang tadi ya. Bagus mana nih? Bagus ya ini, kedip-kedip gini ya. Oh, bagus ya ini kedip-kedip gini ya. Thank you so much. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye. God bless. God bless Indonesia. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih telah menonton